Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Subhanallah wa bihamdihi adudahulkihi Waridu nafsihi wa zinatang arsihi Wa mitada kalimatihi amal ba'du Puji syukur kehadrat Allah SWT Yang melimpahkan rahmat taufiq serta hidayahnya Sehingga pada kesempatan kita pada hari ini Dapat melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis Dengan keadaan yang insyaallah sehat wal afiat semuanya Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa Selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Biqaulina Allahumma salli wa salli mubarakat Baik Para murid dan seluruh yang menonton video pada hari ini Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran Sebelum kita memasuki pembahasan Marilah kita baca kompetensi dasar yang harus dicapai terlebih dahulu Yang pertama yakni menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini Yakni yang pertama Peserta didik dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran Kemudian yang kedua Peserta didik dapat menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran Dan yang ketiga adalah Peserta didik dapat menguraikan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis Pada konteks ini Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama Namun Al-Quran masih bersifat mujmal atau universal atau juga global Jadi sumber hukum Islam itu ada empat yang mutafak Yakni yang pertama Al-Quran Al-Hadis Ijma' dan Qiyas Nah Al-Quran ini masih bersifat global Ini diperlukan hadis-hadis Sebagai penjelas yang kita bahas pada kesempatan kali ini Nah Pada konteks fungsi hadis terhadap Al-Quran ini Tentu saja dipengaruhi kevalitan hadis Dari hadis-hadis tersebut Maksudnya hadis disini fungsinya yakni untuk Memperjelas fungsi ayat Memperjelas pesan-pesan Al-Quran Yang masih mujmal Menjadi Lebih mudah dipahami atau lebih lengkap Dalam rangka mencapai tujuan Penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum Dari ajaran Islam Nah Tentunya dalam menafsirkan dan mengfusikan hadis Ini tidak bisa sembarangan Karena harus dilakukan oleh orang-orang yang Kompeten atau ahli di bidang ilmu tersebut Nah Maka dari itu kita akan membahasnya pada hari ini Lantas Apa saja Fungsi hadis terhadap Al-Quran Mari kita Bahas bersama-sama Yang pertama yakni adalah Bayan At-Takrir Jadi ada empat Yakni bayan At-Takrir Bayan Tafsir Bayan Tasri' Dan bayan Nasyah Jadi kita bahas yang pertama yakni Bayan At-Takrir Bayan At-Takrir adalah Menetapkan Atau juga memperkuat Dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran Jadi disini hadis ini Berfungsi untuk membuat Kandungan Al-Quran ini Semakin kokoh Semakin kuat Atau memperkuat Semakin jelas Dari Penjelasan hadis tersebut Contohnya seperti ini Contohnya yakni Dari hadis Yang direwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah Yang berbunyi La tukebalu sholatu man ahdasa khatta yatawat doa Nah Memiliki makna Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu Nah Fungsi hadis ini Adalah Mentakrir Dan menetapkan Atau menguatkan Firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Yang berbunyi Ya ayuhalladzina amanu Idha kumtum ila sholati Fahsilu wujuhakum Wa'aydiyakum Ila marofiki Wamsahu Biru'usikum Wa'arjulakum Ilal ka'bain Jadi Hai orang-orang yang beriman Apabila Kamu hendak mengerjakan sholat Maka basuhlah Muka Dan tanganmu sampai dengan siku Dan sapulah kepalamu Dan basuh kakimu Sampai dengan kedua mata kaki Jadi Fungsi hadis ini adalah Memperkuat Dari Al-Ma'idah tadi Dan dikuatkan oleh Hadis Jadi Dalilnya ini ada dua Dalil dari Al-Quran Dan dalil dari Al-Hadis Kemudian yang kedua adalah Bayan At-Tafsir Nah Bayan At-Tafsir Adalah Memberikan Tafsiran Atau perincian Terhadap Isi Al-Quran Yang masih bersifat Umum Atau Mujmal Serta Disini memberikan Batasan-batasan Atau Prasarat Pada ayat-ayat Yang bersifat Dakyat Atau Mutlak Mungkin di dalam Al-Quran ini Masih bersifat umum Sedangkan Dalam konteks Hadisnya ini Diperinci Atau Dijelaskan secara Pendetail Serta Teknisnya itu bagaimana Yang Tidak jelas Di dalam Al-Quran Misalnya Contohnya Memerintah Orang yang beriman Untuk sholat Nah Secara teknis Detailnya Bagaimana sholat itu Kan Tidak tahu Nah ini Jadi Dijelaskan Oleh Rasulullah Melalui hadis Nah Kalau contoh Hadisnya Seperti yang Sangat Masyur Kita dengar Yakni Dari hadis tersebut Itu kan memiliki Makna Sholatlah Sebagaimana Kalian melihat Aku sholat Dari hadis itu Menafsirkan Atau Memerinci Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'akimu sholata Wa'atuz zakata Warqaum marokin Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan rukuplah Beserta orang-orang Yang rukuplah Jadi Dalam konteks Ayat Al-Baqarah 43 Itu adalah Perintah Allah Agar Hambanya itu Melaksanakan sholat Namun Sholatnya Secara teknisnya Bagaimana Saratnya Bagaimana Apa yang Membatalkan sholat Itu Tidak dijelaskan Dalam Al-Quran Jadi Rasulullah Memberikan hadis itu Bahwa Sholatlah Kalian semua Sebagaimana Melihat aku sholat Jadi Seperti itu Ada pun Contoh-contoh Hadis lainnya Masih banyak lagi Seperti Misalnya Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 38 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah disitu Laki-laki yang mencuri Dan perempuan yang mencuri Potonglah tangan Kedua Sebagaimana Pembalasan Bagi apa yang mereka Kerjakan Dan Sebagaimana Siksaan Dari Allah Nah Itu Dalam hadisnya Rasulullah Memberikan redaksi Yakni Ataknisariki Fakota Yadahu Min Mifsoli Kahfi Jadi Rasulullah S.A.W. Itu Ketika Ditatangi Seorang pencuri Maka Beliau memotong Tangan pencuri Dari pergelangan Tangan Jadi Ayat tadi Kan Menjelaskan Bahwa Potonglah Tangan Keduanya Sebagaimana Pembalasan Tapi Kan Tidak Tahu Dipotong Mulai Bagian Mana Apakah Mulai Dari Lengan Atau Mulai Dari Jari Itu Kan Tidak Tahu Jadi Disini Rasulullah Memberikan Contoh Potonglah Tangan Pencuri Itu Dari Pergelangan Tangannya Nah Itu Nanti Kalau Di Fekih Di Mazhab Mazhab Itu Nanti Lengkap Mulai Dari Tangan Mana Mencuri Satu Kali Dua Terus Tambah Tangan Satu Kalinya Sampai Kaki Kaki Seperti Itu Selanjutnya Yakni Bayan Tasri Atau Yang Memiliki Makna Memberi Kepastian Hukum Atau Ajaran Ajaran Islam Yang Tidak Dijelaskan Dalam Al-Quran Biasanya Dalam Al-Quran Memberikan Pokok-pokoknya Saja Hadis Mengenai Zakat Fitrah Yang Berbunyi Bahwa Inna Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Faradu Zakat Al-Fitri Min Ramadona Al-Nas So'an Min Tamarin Atau So'an Min Sahirin Ala Kulli Khurrin Atau Addi Dakarin Atau Unsa Min Al-Muslimin Jadi Rasulullah Telah Mewajibkan Zakat Fitrah Kepada Umat Islam Pada Bulan Ramadon Sebesar Satu So' Kurman Atau Gandum Untuk Setiap Orang Baik Merdeka Atau Hamba Laki 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 Atau Perempuan Nah Maksud Dari Bayan Tasri Ini Adalah Untuk Mewujudkan Hukum Atau Aturan Yang Tidak Didapatkan Dalam Al-Quran Secara Eksplisit Atau Secara Khusus Atau Secara Gamblang Nah Hal ini Berfungsi Untuk Menunjukkan Suatu Kepastian Hukum Dengan Berbagai Persoalan Yang Ada Di Kehidupan Namun Tidak Dijelaskan Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Masih Bersifat Global Ada pun Bayan Yang Selanjutnya Yakni Adalah Bayan An-Nasah Nah Secara Bahasa Sendiri Dapat Kita Pahami Yakni Dapat Diatikan At-Tagir Atau Mengubah Al-Ibtal Atau Membatalkan At-Tahwil Atau Memidahkan Atau Izalah Menghilangkan Menasah Menghapus Nah Para Para Ulama Disini Memberikan Gambaran Atau Mendefiniskan Bayan Nasah Ini Adalah Merupakan Ketentuan Yang Datang Kemudian Yang Dapat Menghapuskan Ketentuan Yang Terdahulu Sebab Ketentuan Yang Baru Ini Dianggap Lebih Cocok Dengan Lingkungannya Dan Lebih Luas Jadi Misalnya Ketentuan Dulu Di Zaman Dulu Itu Relevan Tapi Tidak Relevan Dengan Era Saat Ini Jadi Dinasah Oleh Hadis Yang Cocok Untuk Era Saat Ini Contohnya Yakni Hadis nya Yakni Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris Hadis Ini Dirawayatkan Oleh Abu Daud Sunan Tirmidji Dan Ibn Majah Nah Hadis Ini Menasah Surat Al-Baqarah Ayat 180 Yang Berbunyi Kutiba Alaikum Ida Khadra Akadukum Maut Iltaroka Khairal Wasiatu Lilwalit Robina Bilma Krufi Hakkong Ala Muttakin Jadi Diwajibkan Atas Kamu Apabila Seorang Diantara Kamu Kedatangan Tanda-tanda Maut Jika Ia Meninggalkan Harta Yang Cukup Banyak Berwasiat Untuk Ibu Bapak Dan Karibnya Serta Kerabat Makruh Ini Adalah Kewajiban Atas Orang-orang Yang Bertakwa Jadi Ayat tersebut Dinasah Dinasah oleh Hadis itu Bahwa Tidak ada Wasiat Bagi Ahli Waris Nah Sebenarnya Fungsi Bayan Nasah Ini Terjadi Khilaf Ulama Atau Ketidaksepakatan Atau Perdebatan Di kalangan Ulama Nah Para ulama Seperti Ibnu Khazim Dan Ulama Muta Khadimin Membolehkan Menasah Al-Quran Dengan Segala Hadis Walaupun Hadis Akhat Jadi Seperti Ulama Muta Khadimin Membolehkan Terus Kemudian Kelompok Yang Bermadzab Hanafi Berpendapat Juga Boleh Dengan Hadis Mashur Tanpa Harus Mutawatir Bahkan Hadisnya Sedihkan Di Aliran Mutazilah Juga Membolehkan Menasah Saratnya Hadisnya Harus Mutawatir Selain itu Ada juga Bayan Nasah Bukan Fungsi Hadis Jadi Ada yang Berpendapat Bahwa Bayan Nasah Ini Bukan Merupakan Fungsi Hadis Kemudian Kedudukan Hadis Terhadap Al-Quran Seperti Yang Sudah Disinggung Di Awal Tadi Bahwa Hadis Adalah Sumber Hukum Islam Yang Mutafak Yang Kedua Setelah Al-Quran Hadis Ijema Dan Kiyas Nah Al-Quran Kan Menjadi Sumber Pokok Dan Hadis Ini Menjadi Sumber Kedua Yang Mengisyaratkan Pelaksanaan Dari Keyakinan Terhadap Allah Dan Rasulnya Yang Tertuang Dalam Kalimat Sahated Karena Itu Menggunakan Hadis Bagi Sumber Ajaran Sangat Perlu Atau Adalah Sebuah Keharusan Bahkan Setiap Muslim Ini Tidak Hanya Menggunakan Al-Quran Saja Namun Wajib Juga Menggunakan Hadis Nah Ini Dicontohkan Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 80 Yang Nah Ini Dicontohkan Dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 80 Yang Berbunyi Barang Siapa Yang Menata Menati Rasul Atau Nabi Muhammad Maka Sesungguhnya Ia Telah Mentaatir Allah Dan Barang Siapa Berpaling Dari Ketaatan Itu Maka Ketahuilah Kami Tidak Mengutusmu Muhammad Untuk Menjadi Pemelihara Mereka Jadi Sangat Jelas Fungsi Hadis Disitu Kemudian Bagaimana Perilaku Orang Yang Berpegang Teguh Pada Hadis Nah Setelah Belajar Tentang Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Maka Kita Mesti Bisa Memahami Dan Menganalisa Bahwa Seorang Muslim Itu Wajib Menerapkan Keduanya Di Dalam Kehidupannya Tanpa Keduanya Tidak Mungkin Seorang Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Muslim Yang Soleh Jadi Antara Al-Quran Dan Hadis Ini Harus Digunakan Dalam Kehidupan Nah Kemudian Yang Kedua Al-Quran Meskipun Mencangkup Seluruh Aspek Kehidupan Pada Umat Islam Ini Juga Wajib Menggunakan Hadis Hadis Nabi Sebagai Penerjemah Perintah Perintah Dalam Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari Bahkan Bagi Masyarakat Awam Al-Quran Dan Hadis Belum Cukup Untuk Memahami Maksud Ajaran Ajaran Islam Masih Membutuhkan Keterangan Dari Para Ulama Mengenai Jadi Dari Sini Dapat Kita Simbulkan Bahwa Bayan Al-Takrir Berfungsi Untuk Menetapkan Atau Memperkuat Suatu Kaidah Suatu Ayat Yang Sudah Ada Dalam Al-Quran Dan Diperkuat Oleh Hadis Jadi Dalilnya Ada Di Al-Quran Dan Ada Di Hadis Kemudian Bayan Al-Tafsir Ya Ini Memberikan Perincian Terhadap Al-Quran Memperinci Suatu Perintah Di Al-Quran Bagaimana Teknisnya Bagaimana Syarat-syaratnya Bagaimana Pelaksanaan Ibadahnya Dan Apa-apa Sajanya Membatalkan Misalnya Terus Kemudian Yang ketiga Adalah Bayan Al-Tasri Yakni Memberikan Kepastian Hukum Atau Ajaran Islam Yang Tidak Dijelaskan Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Masih Bersifat Universal Atau Mejemal Terus Kemudian Yang Ke Empat Yakni Bayan An-Nasah Atau Menghapus Ketentuan Dari Ketentuan Sebelumnya Ke Ketentuan Yang Lebih Relevan Dengan Saat Ini Namun Perlu Digarisbawahi Terjadi Khilaf Ulama Di Bayan Nasah Ini Ada Yang Membolehkan Ada Juga Yang Berpendapat Bahwa Bayan Nasah Ini Bukan Termasuk Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Demikian Penjelasan Dari Saya Semoga Teman-teman Dapat Memahaminya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wallahu Alam Bisawab Wallahu Al-Mu'afiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh